Pada momen kalender ini, kalender hari Kamis 26 Agustus 2021 Kontek terhubung menyatakan, walaman telekomunikasi kontak sokontrol ini Definitif terhubung dan definitif jelas sekali hari demi hari Pemuktian ini dapat dilangsungkan untuk autentiknya Sebagai sebuah perkara yang memang beralibi, autentik, bukti-bukti Ataupun juga saksi-saksi Kontek menyatakan terkaitan pengurusan keuangan para meruponel Demikian kompleks ataupun juga merumitkan karena keterkaitan status ketersangkaannya Mereka ini keterkaitan ketersangkaan berlaku aktivitas supernatural milenium Dengan menyakut juga bahwa nama korban utamanya ataupun kamuflase, kamik hitam perkaranya Nama Irwin Cornell, politisi muda Indonesia milenium masih depan Yang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam kitab Dan melintis perkara supernatural abad milenium ini Dimana menyakut tentang autentik pengurusan kemuktiannya Berkaitan kepada pelanggaran-pelanggaran hukum pidana Yang dilangsungkan oleh para pelaku dan ingin dihentikan secara autentik alibi-alibi perkara Kontek menyatakan pengurusan keuangan nama Irwin Cornell definitif dapat dilangsungkan Namun sedikit merumitkan karena keterkaitan kepada maraknya usaha tambaluban Ataupun perpengkelan pada tahun-tahun sekarang ini Seperti usaha tambaluban atas nama usahawan, nama korban, nama Irwin Cornell Dimana kontek terhubung menyatakan komitmen tersebut Adalah pengalaman telekomunikasi kontak bodi supernatural yang berlangsung Kepolisian Indonesia maupun pemerintah nasib Indonesia Menghubungi para sabuter-saboter ataupun usaha tambaluban perpengkelan yang marak pada tahun-tahun sekarang ini Keterkaitan kepada status ketersangka mereka Menyangkut kepada nama korban, nama usahawan tambaluban, nama konkurner Ritis perkara sukunatural abad melenium dengan klaim internetnya Nama 666, nama konbiskau Dimana dinyatakan Para saboter-saboter-saboter usaha tambaluban perpengkelan tersebut Definitif melakukan kegiatan Menjahati ataupun mengeniaya ataupun Mentargetkan sasaran nama korban utamanya usahawan nama Irwin Cornell Pengurusan keuangannya atas nama mereka Ataupun termasuk mereka juga Konteks sedikit mengumitkan karena hal ini Menyangkut tentang Pihak-pihak yang Ikut dalam pengalaman telekomunikasi ini Menyatakan atas nama Kepolisian Indonesia Ataupun pemerintah nasional Indonesia Bukit Jokata Untuk membuktikan pengalaman telekomunikasi Keuangan nama Irwin Cornell dilangsungkan dalam Dalam bentuk Variasi-variasi pihak yang ingin menyumbangkannya Dalam konteks terhubung menyatakan Menyapuk juga saboter-saboter usaha tambaluban Atau kumpul bengkelan di tahun-tahun sekarang ini Terkaitan kepada Nilai perkara ataupun bobot Keuangan yang semestinya dilangsungkan Kepada nama Irwin Cornell Dimana persoalan maraknya usaha tambaluban Dunia perbaikan tersebut Termasuk sebagai salah satu pointer Untuk menilai ataupun Membobotkan nilai pengurusan Ngati kerugian ataupun reward Perkara kepada nama Irwin Cornell Kota menyatakan Komitmen tersebut sedikit menulitkan Ataupun juga kurang bisa Dipertanggungjawabkan Karena juga Para saboter-saboter Ataupun dunia usaha tambaluban Perbengkelan tersebut Yang Sepertinya Mengaku Ataupun terhubung Dan tidak juga terhubung Kepada pengalaman telekomunikasi Atau sama keproduksian Indonesia ini Dimana kontek terhubung Menyatakan Nama Irwin Cornell Berkemungkinan mengalami kesulitan Untuk pengurusan keuangannya Kota ini menyatakan Pertanggungjawaban Tentang pengurusan keuangan tersebut Termasuk juga Kepolisian Indonesia Ataupun pemerintah nasional Indonesia Ibu kota Jakarta Menyangkut tentang Memastikan Komitmen Pertanggungjawaban Pengurusan keuangan Ganti keelugian Kepada member Kornel Atas nama Usahawan-usahawan Tambaluban Ataupun perbengkelan Yang marah Pada tahun-tahun sekarang ini Kena sebabnya apa? Kontek menyatakan Persoalan ini Pertanggungjawabannya Atas nama Marahnya Usaha tambaluban Ataupun perbengkelan Di tahun-tahun sekarang ini Definitif ketersangkannya Menyangkut mereka Dimana mereka adalah Pelaku utama Untuk aktivitas Human Commanding Guts from Grip Abad Melini-Mini Terkaitan kepada Internet ID 666 Di mana Kronologi mereka Berkaitan Sesungguhnya Ataupun Dapat dipastikan Memang memiliki Keterkaitan Kronologi Ketersangkaan Terhadap Fenomena supernatural Abad Melini-Mini Dan juga Tentang Internet ID 666 Abad Melini-Mini Sejak dari Masa pertemanan SMU Nama Irwan Cornell Di Semunda Ataupun SMU Dua Medan Dan juga termasuk Pihak Universitas Sumatera Utara Keterkaitan Marahnya Usaha tambaluban Ataupun perbengkelan Dimaksud Dan juga Menyangkut status Mereka sebagai Tersangka Ataupun pelaku aktivitas Human Commanding Guts from Grip Perbuatan Perbukunan sukses Atas nama Perbuatan manusia Di tahun-tahun Melini-Mini Keterkaitan juga Kepada Persoalan Persoalan Lain Yang Mengikutinya Dimana Nama Irwan Cornell Merupakan Kami hitam perkara Dari aktivitas Kejahatan Konspirasi Mereka Supernatural Abad Melini-Mini Himekoman Mingus Di Abad Melini-Mini Keterkaitan juga Kepada Penipuan perkara Yang mereka Selenggarakan Dimana Ternyata Perkara Supernatural Ini Berkaitan Juga Dengan Klaim Internet Ayat 666 Ska Free Mini Yang Menyatakan Bahwa Mereka Termasuk Juga Kalangan Ataupun Kelompok Prostitusi Ataupun Juga Dunia Pelacuran Bintang Porno Ataupun Film Porno Ataupun Mesum Kumpul Kepuk Perkawinan Poligami Tanpa Surat-surat Di Indikos Indikos Untuk Menyatakan Bahwa Mereka Adalah Orang Yang Seharusnya Berpoligami Dengan Nama Irwan Kornel Namun Ternyata Secara Perkara Hal Itu Dibelokan Yang Menyebabkan Persoalan Ini Menjadi Membingungkan Secara Koronologi Karena Keterkaitan Aktivitas Supernatural Mereka Ketersangkaan Mereka Sebenarnya Siapa Tersangkanya Kemana Urusannya Pelakunya Siapa Menyatakan Hal Itu Termasuk Sebagai Bagian Untuk Mengangkat Nilai Pengurusan Keuangan Ataupun Ganti Kerugian Kemana Irwan Kornel Dicenderai Secara Persoalan Menyambut Tentang Percintaan Ataupun Hati Nurani Ataupun Cinta Di hati Ataupun Hasmarai Yang Mahdigai Seperti Juga Rumah Tangga Ataupun Pernikahan Yang Secara Resmi Keter Menyatakan Mereka Inilah Kumpulan Kumpul Kebuk Orang Orang Yang Berbuat Musum Secara Berpoligami Tanpa Surat-surat Di Indikos Termasuk Juga Di lingkungan Kawasan Universitas Semata Utara Dan Menyakut Tentang Maratnya Usaha Tampel Bant Perbengkelan Di Tahun-tahun Bersamaan Terkait Juga Dengan Universitas Lain Di Kota Medan Ataupun Semata Utara Mereka Se-Indonesia Mereka Namir Menyatakan Korban Pencurian Hati Cinta Asmara Yang Mahligai Mereka Menyatakan Namir Menyatakan Definitif Cedera Keterkaitan Tentang Pengalaman Supernatural Ini Mereka Pahlawan Untuk Perintisan Eksistensi Perkaranya Sejak Tahun 2008 Hingga Tahun 2021 Ini Mereka Menyatakan Mengalami Kesulitan Juga Keterkaitan Komitmen Untuk Pengurusan Ganti Kerugian Ataupun Keuangannya Keterkaitan Demikianlah Kronologi Yang Bertautan Bersimpang Siur Ataupun Juga Merumitkan Secara Pengurusannya Dimana Pemerintah Nasuh Indonesia Buktu Jakarta Ataupun Jaringan Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Femina Supernatural Berlangsung Tetap Bersikeras Bahwa Pengurusan Ini Berkaitan Dengan Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Supernatural Yang Berlangsung Dimana Pengalaman Ini Adalah Zona Teritori Kejadian Perkaranya Yang Mana Menyulidkan Juga Bagi Irwan Kronel Karena Irwan Kronel Mengalami Penipuan Situasi Ataupun Kondisi Perkara Tidak Boleh Kemana Mana Ataupun Juga Tentang Ability Kemampuan Supernatural Dimana Kontak Menyatakan Nama Irwan Kronel Ini Adalah Korban Bullying Ataupun Kejahatan Dengan Metode Supernatural Human Commanding Goss Grief Yang Mana Irwan Kronel Ini Tidak Dapat Membela Diri Ataupun Mempertahankan Dirinya Dengan Kemampuan Dengan Ability Supernatural Nama Irwan Kronel Dinyatakan Hanya Berkemampuan Telekomunikasi Dan Kontak Supernatural Saja Tidak Lebih Daripada Itu Seperti Mantra Mantra Ataupun Ayan Ayan Ataupun Juga Peralatan Peralatan Sama Sekali Tidak Dibiliki Demikianlah Keadaan Yang Menyulitkan Sehingga Tentang Komitmen Ataupun Pengurusan Keuangannya Terikut Ikut Juga Kontak Menyatakan Kepolisian Indonesia Ataupun Pemerintah Nasional Indonesia Bukit Jakarta Ikut Serta Dalam Mempertanggungjawab Hal Tersebut Menyakut Juga Tentang Maraknya Usaha Tambal Bata Pemengkelan Sebagai Dampak Ataupun Bagian Dari Perkara Ini Bahwa Sungguhnya Perkara Ini Dinyatakan Berkaitan Koronologi Tentang Residivis Dunia Usaha Bidang Usaha Perbengkelan Ataupun Tambal Ban Sejak Tahun Tahun Sebelum 2008 Sejak Tahun Sebelum Kedatangan 665 Mereka Ini Tersangka Buronan Polisi Ataupun Pelaku Aktivitas Kejahatan Dunia Usaha Bidang Perbengkelan Ataupun Tambal Ban Termasuk Mereka Tersangka Aktivitas Human Commanding Sugrip Ataupun Perhubunan Ataupun Praktek Praktek Perhubunan Yang Mereka Terapkan Di lokasi Lokasi Usahanya Pada Tahun Tahun Sebelum 2008 Sebelum Kedatangan 666 Bistar Mening Mereka Sudah Menyelenggarakan Praktek Praktek Supernatural Di lokasi Lokasi Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Mereka Seperti Memasang Api Unggun Di Tengah Hari Bolong Ataupun Juga Mengadakan Penipuan Hipnotis Keterkaitan Upah Bongkar Dan Semacamnya Kontek Menyatakan Mereka Ini Sudah Di Identifikasi Sebenarnya Berkait Kegiatan Supernatural Mereka Di lokasi Usaha Mereka Sejak Tahun Sebelum Kedatangan 666 Ekon Sejak Tahun Sebelum 2008 Mereka Termasuk Juga Burung Polisi Untuk Keterkaitan Kejahatan Pornografi Kejahatan Pelacuran Perlentean Ataupun Bondon Kontek Menyatakan Mereka Ini Termasuk Orang-orang Yang Berstatus Donte Ataupun Gigolo Homoseksual Juga Ada Mesbian Juga Ada Dimana Mereka Merupakan Pika Yang Mencari Cari Alasan Atau Mencari Cari Akses Untuk Keuangannya Seperti Juga Maraknya Usaha Tambelban Ataupun Perbengkelan Yang Berlangsung Di Tahun Sekarang Ini Kontek Menyatakan Serupa Demikian Mengalaman Telekomunikasi Kontak Bode Feminus Pernatural Ini Dinyatakan Merupakan Zona Ataupun Akses Untuk Pembelajaran Intelektual Ataupun Juga Tentang Kemungkinan Melenggarakan Aktivitas Kejahatan Keuangan Bagi para pelaku Ataupun Tersangka Dimana Nama Ruan Koronel Ataupun Interna I 619 M Ska Afri Minik Adalah Kami Hitam Perkaranya Ataupun Juga Bulan Bulan Ataupun Kamuflase Perkaranya Kegiatannya Hingga Tahun 2021 Ini Masih Terus Mengalami Proses Pembuktian Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bode Feminus Supranatural Berlangsung Karena Pada Kokoknya Perkara Ini Dinyatakan Sudah Disepakati Mengacu Pada Interna I 660 M Ska Feminus Perkara Supranatural Perkara Aktivitas Human Commanding Ghost Grief Yang Diselenggarakan Oleh Orang-orang Di Dalam Sosial Masyarakat Mereka Ini Mengadakan Aktivitas Dukunisme Sukses Operasionalnya Menyakut Bencana Alam Ataupun Juga Kediatan Hipnotis Atau Menyakut Juga Tentang Penipuan Penipuan Lainnya Kediatan Kediatan Lainnya Seperti Pertemanan Termasuk Juga Percintaan Perjodohan Ataupun Tentang Berumah Tangga Pernikahan Termasuk Juga Terkaitan Kepada Pornografi Ataupun Jaringan Bersama Dan Bersegmen Segmen Perkara Yang Mengikutinya Pemutiannya Berlangsung Dan Berpokok Pada Aktivitas Supernatural Yang Mereka Selenggarakan Human Commanding Gusung Grave Pada Abak Melim Ini Contem Menyatakan Nama Rumpornel Definitif Adalah Perintis Perkara Supernatural Abak Melim Ini Yang Berhasil Dengan Pembuktian Autentik Dan Beralimi Bersama Terkaitan Kepada Pembuktian Sebenarnya Berpersamaan Dengan Pengalaman Banyak Orang Fenomena Supernatural Berlangsung Sudah Diklaim Di Internet Sejak Tahun 2008 Atas Nama 666 Bersama Fremling Mengaku Dia Menemukan Nomor Termasuk Dalam Alkitab Di Dunia Ini Pada Abad Melenium Dengan Kontek Konfirmasi Lanjutan Yang Menyangkut Informasi Conversation Autoritas Supra Internasional Undertaker Atas Nama Alien Family Global Bersama Uni Eropa Ataupun Sebelum Kemunculan Uni Eropa Bersama Amerika Ataupun Mark Of The Bist RFID Amerika Serikat Serta Arab Israel Mana Pada Moment Tahun 2008 Tahun 2021 Ini Oversation Itu Ingin Dilanjutkan Kembali Keterkaitan Kedatangan Nomor Termasuk Dalam Alkitab Yang Sudah Diselesaikan Ataupun Diklim Atas Nama Internet ID 666 Ego Mengaku Merintis Eksistensi Perkara Supernatural Abak Menyini Dengan Klaim Ketersangkaan Atas Nama Human Commanding Dusuk Grip Ataupun Dokunisme Lokal Yang Berhasil Operasionalnya Atas Nama Ethnic Kostum Lokal Dari Negara-Negara Asia Termasuk Juga Indonesia Yang Terkaitan Kepada Kudi Yakuka Kontak Nyatakan Mereka Ini Meliki Metode Aktivitas Supernatural Yang Dikenali Berivalitas Ataupun Enemy Bermusuhan Berpekhianatan Kepada Alien Family Internasional Menyangkut Otoritas Supra Internasional Yang Sungguhnya Sudah Diklim Ataupun Sudah Mengalami Conversation Bersama Amerika Serikat Eropa Dan Arab Israel Sejak Tahun Sebelum Kedatangan 666 Perluan Kolonis Kovrim ini Pada Moment Kalender Ini Kontak Terung Menyatakan Komitmen Tentang Pengurusan Keuangan Panem Adalah Satu Poin Terutama Juga Dimana Telah Diketemukan Bahwa Klip Internet ID 666 Kovrim ini Besar Sekali Berkemungkinan Tidak Mengada Benar Dan Dapat Dibuktikan Secara Autentik Ataupun Fakta Pengalaman Banyak Orang Pengalaman Telekomunikasi Kontak Bodi Supernatural Berlangsung Dapat Dikros Tanda Orang Orang Ataupun Ketersangkaannya Termasuk Juga Tentang Segmen Segmen Perkara Yang Dikutinya Berdasarkan Kecuan Kepada Klaim Internet ID 666 SK Kovrim ini Seperti Juga Marang Yang Usaha Tambel Ban Ataupun Perbengkelan Mengaku Kesemputasi Usaha Tambel Bannya Perbengkelannya Atas Nama Usahawan Nama Korban Nama Irwan Kornel Dimana Kontak Terung Menyatakan Pengalaman Perkara Supernatural Ini Menyakut Juga Tentang Segmen Keseharian Sosial Seperti Juga Tentang Hal-hal Yang Bersifat Privasi Hal-hal Yang Bersifat Pribadi Terkaitan Pelanggaran Pasal Bidana Dimana Kontak Terung Menyatakan Mereka Ini Sudah Diktikan Sangat Kuat Sekalian Dikisinya Merupakan Pelaku Pelanggaran Pasal Pidana Hampir Seluruh Pasal Pidana Mereka Lakukan Dengan Metode Berkamuflase Kamuflase Untuk Perkara-perkara Yang Mengikutinya Seperti Notis Atau Juga Pertemanan Yang Menipu Keterkaitan Juga Tentang Kejahatan Ekonomi Keuangan Di Dalam Sosial Kemasarakatan Menyakut Harga Ataupun Juga Mengkambik Hitamkan Korban Utama Nama Usahawan Tambel Ban Nama Irwan Cornell Dimana Kontak Terung Menyatakan Bahwa Polisi Indonesia Keterkaitan Berhentis Perkara Supernatural Abang Millennium Keterkaitan Status Korban Utama Berlangsung Definitif Terbukti Dan Teruji Serta Keterkaitan Status Kami Hitam Perkara Yang Mengikutinya Seperti Juga Perkara Kartawarisan Ataupun Perkara Pertanahan Ataupun Perkara Hukum Lainnya Termasuk Juga Perkara Tentang Cinta Cinta Asmara Yang Mahrigai Cinta Di Hati Menyatakan Nam Pointer Sampel Perkara Tentang Cinta Pertemanan Dalam Sosial Kemasarakatan Keterkaitan Pernikahan Ataupun Juga Tentang Porno Kontak Menyatakan Mereka Ini adalah Prostitusi Yang Berkamuflase Pertemanan Yang Bersilang Silang Satu Sama Lain Seakan Berkumpul Kepun Namun Sesungguh Nya Permesuman Ataupun Percintaan Yang Menipu Dunia Pelacuran Kalangan Prostitusi Ataupun Juga Tersebut Dimana Namun Sudah Mengklaim Ataupun Telah Definitif Menjadi Korban Atas Kegiatan Cinta Yang Menipu Tersebut 666 Pernikah 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 Perkara Ini Diinginkah Untuk Kembali Melangsungkan Konferensinya Keterkaitan Juga Komitmen Untuk Pertanggungjawaban Pengurusan Keuangannya Ganti Kerugian Ataupun Reward Atas Dasar Terbukti Merintis Perkara Sampel Aturabat Menip Ini Status Korban Dan Juga Kambing Hitam Perkara Yang Mengikutinya Dimana Pengurusan Keuangan Tersebut Menyatakan Difokuskan Juga Dikonsentrasikan Juga Kepada Kejahatan Keuangan Sampotase Usaha Tambal Ban Perbengkelan Atas Nama Usahawan Tambal Ban Nama Korban Nama Erwan Kornel Sejak Tahun 2010 2015 2018 Hingga Tahun 2021 Ini Memang Benar Terbukti Tidak Mengadang Ada Begitu Maraknya Usaha Tambal Ban Di Mana Berbengkelan Berlangsung Di Mana Di Mana Kontek Menyatakan Definitive Internet ID 666 Skafing Ini Sejak Tahun 2008 Diakui Sebagai Pelopor Ataupun Pengusaha Tambal Ban Yang Dikenal Meritis Perkara Supernatural Dimana Pada Momen Tahun 2008 Tersebut Tidak Begitu Marak Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Di Wilayah Lebih Meminati Ataupun Memilih Bidang Usaha Lain Daripada Perbengkelan Ataupun Tambal Ban Seperti Misalnya Jual Pursa Ataupun Jual Buah Buahan Ada Juga Menjual Baju Ataupun Butik Distro Baju Pakaian Sepantun Topi Dan Sebagainya Jangan Jarang Sekali Langkah Sekali Orang Meminati Bidang Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Hingga Tahun 2010 2015 Di mana Pengalaman Telekomunikasi Kontak Boli Supernatural Berlangsung Dan Terhubung Kepada Pengusaha Tambal Ban Nama Korban Nama Erwan Kornet Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Tiba-tiba Menjadi Marak Sekali Di mana-mana Semuanya Tambal Ban Di mana-mana Semuanya Dunia Perbengkelan Usaha Perbengkelan Dan Pengalaman Perkara Supernatural Telah Membuktikan Bahwa Kepolisian Indonesia Dan Pemerintah Perbengkelan Tersebut Menyangkut Kepada Status Ketersangkaan Himen Commanding Consumgrip Abang Melenium Yang Mensasarkan Atau Mentargetkan Korban Utamanya Ataupun Juga Kamping Hitam Perkaranya Kepada Nama Usahawan Tambal Ban Nama Korban Nama Irwan Kornet Yang Definitif Mengalami Kerugian Ataupun Reses Keuangan Ketergaitan Penghasilannya Ataupun Pendapatannya Di mana Kontak Terum Menyatakan Kenaran Ataupun Keterkenalan Ketokohan Perkara Supernatural Abang Melenium Ini Nama Irwan Kornel Usahawan Bidang Tambal Ban Perbengkelan Di tahun Berlangsung Ini 2008 Hingga Tahun 2021 Benar Benar Miskin Saya Gara-gara Maraknya Usaha Tambal Ban Perbengkelan Itu Semua 666 Kondisi Gau Dinyatakan Definitif Memiliki Komitmen Pengurusan Keuangan Ganti Kerugian Atau Atas Nama Kepolisian Indonesia Dan Juga Pemerintah Nasional Indonesia Bukit Jakarta Menyangkut Pun Pula Perkara Maraknya Usaha Tambal Ban Ataupun Perbengkelan Yang Terjadi Pada Tahun Tahun Bersamaan Tersaportasi Usaha Tambal Bannya Menyangkut Juga Tentang Percintaan Cinta Asmara Di hati Kepada Nama Playboy Nama Irwan Kornel Yang Dinyatakan Reses Cinta Hingga Tahun 2021 Ini 666 Rangkoli Skow Frim Ini Dibicarlah Konferensinya Pada Momen Kalian Ini Terima Kasih Terlebih Dahulu Dan Semua Orang Dapat Menemukan Cinta Irwan Kornel Masuk Saya Update Ataupun Informasi Tentang 666 Rangkoli Skow Frim Melalui Social Media Internet Masuk Kini Google Facebook Youtube Yang Masih Subscribe Dari Banyak Orang Dengan ID 666 Bcdm Ataupun ID Profesor Irwan Kornel Ataupun ID Grandmax Irwan Kornel Atau juga ID Irwan Kornel 36 Atau juga ID G Plus Youtube 666 Bcdm Ataupun ID Harta Warisan Irwan Kornel Ataupun ID Tambal Ban Irwan Kornel 666 Skow Frim Sangat Progresif Sekali Di Internet Sosial Media Sejak Tahun 2008 Karena Juga Latar Belakang Keinginan Untuk Merintis Perkara Yang Unik Ini Pengalaman Dijati Orang Perkara Yang Samar Sulit Pembuktian Autentik Data Datanya Ataupun Fakta Untuk Dikomunikasikan Kepada Kepolisian Ataupun Pertemanan Pada Tahun 2008 Tersebut Mana Mungkin Saya Ngomongi Perkara Dukun Ini Kepada Siapa Saya Ngomongi Secara Tahun 2008 Dan Sebelumnya Tidak Ada Orang Yang Percaya Dukun Mana Ada Dukun Itu Pente Menyatakan Bahwa Pada Tahun 2021 Perkara Supernatural Sudah Jelas Dan Dapat Dibuktikan Autentik Tidak Seperti Tahun 2008 Ataupun Tahun Sebelum 2008 Dimana 666 Econ Scouffrey Minik Adalah Kepahlawanannya Pritis Ataupun Perlopor Untuk Eksistensi Perkara Supernatural Dimaksud Klaim Tentang Ketersangkaan Human Commanding Consum Grift Ataupun Aktivitas Dukunisme Sukses Operasionalnya Tahun 2021 Ini Sudah Konfirmasi Juga Melalui Internet Global Untuk Conversation Internasional Menyangkut Bencana Alam Menyangkut Juga Tentang Pertemanan Kepada Alien Family International Millennium Untuk Appointment 666 Di Dunia Dimana Sudah Definitif Diklaim Oleh Internet ID 666 Kudus Kau Fremling Ucapkan Terima Kasih Pada Hari Yang Keenam Alam Ciptakan Manusia Alien Family Menghubungi Yang Menyatakan Bahwa 666 Di Dunia Memiliki Status Atribut Sebagai Holy Spirit Destri Ataupun Roh Kudus Yang Sesungguhnya Bertakdir Kepada Alien Rekerasi Himid Atau Nama Alien Emeter Dengan Penjelasan Pejuang Eksistensi Kenegaraan Mata Uang 666 Pejuang Eksistensi Perkara Supernatural Kode Millennium Kode Human Commanding Good Sump Grief Kode Antikristus 666 666 Kode Sump Framing Ini Ingin Mujap Terima Kasih Terlebih Dahulu Dan Sampai Jumpa Elle 117 118 Tian 2 2 2 3 4 3 6 selamat menikmati selamat menikmati